Di tengah berkembangnya teknologi digital yang membuat korespondensi semakin mudah dan cepat, kehadiran perangku seolah tidak tergantikan. Jika awalnya perangku berfungsi sebagai alat klasik bukti pembayaran pengiriman jasa-jasa pos, kini perangku bermetamorfosis sebagai sarana merepresentasikan kekasan sebuah bangsa, termasuk kekayaan sumber daya hayati yang dimiliki. Indonesia merupakan salah satu negara dengan keaneka ragaman hayati terbesar di dunia atau Mega Biodiversity. Dari 32.400 spesies ikan hias yang ada di dunia, lebih dari 4.552 spesies berada di perairan Indonesia. Kekayaan ini merupakan sesuatu yang patut kita lestarikan, banggakan, bahkan kenalkan kepada dunia. Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan PT. POS Indonesia menerbitkan perangku edisi spesial ikan hias Indonesia. Terpilih 4 jenis ikan hias endemik Indonesia yang dijadikan perangku, yaitu ikan cupang kepala ular atau beta canoides, yang merupakan ikan endemik dengan habitat asli di Sungai Mahakam di sekitar daerah pampang Kalimantan Timur. Ikan cupang alam atau beta indelis, merupakan ikan asli dari perairan Indonesia yang terdapat di Medan Sumatera Utara. Ikan ringau atau tigerfish, merupakan ikan endemik berasal dari sungai di wilayah Kalimantan dan Sumatera, serta ikan capungan banggai, yang merupakan spesies ikan laut endemik Kepulauan Banggai Provinsi Sulawesi Penang. Pemanfaatan foto ikan hias di perangku ini selain untuk kebutuhan vilateli yang bernilai investasi tinggi, juga merupakan alat edukasi untuk memperkenalkan ikan endemik Indonesia kepada masyarakat dan dunia. Terima kasih telah menonton!